Ratusan relawan di Ampun, Maluku menggelar dukungan kepada Anis dan Ahaye sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden RI pada pemilu mendatang. Relawan Beta Suka AA mendukung duet Anis-Ahaye karena dinilai sebagai figur muda dan cocok untuk membawa perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Relawan Beta Suka AA ini akan menjaring dukungan di 10 kabupaten kota lainnya di Maluku. Deklarasi ini dihadiri Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Roy Patiyasina, tokoh masyarakat adat dan juga agama. Figur yang bisa mendeliver, membawa perubahan dan perbaikan itu adalah dalam diri Mas Anis dan juga dalam diri Mas Ahaye. Dan itu bagaimana kita bisa melihat pada saat deklarasi beliau pertama bahwa yang menjadi tekline beliau adalah continuity and change. Dan itu sama dengan tekline yang ada di partai.